Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabar teman-teman semua Semoga dalam keadaan sehat dan hafiat Dilacarkan rizkinya Dan dimudahkan segala urusan dan usahanya Dan pada kesempatan kali ini Saya akan mengajak teman-teman semua Untuk berkeliling di dataran tinggi diing teman-teman Dan sebelumnya Bismillahirrohmanirrohim Pokoknya tetap gaspol Sana jaduk dan jebol Dan perjalanan kita mulai dari Batas wilayah Wano Sobo dan Banjarnegara ini teman-teman Kita lanjut lurus saja Di depan kita ada pertingkaan Apabila kita ke kiri itu ke arah Candi Arjuna Yang loket utama ya Kita masih lurus saja ke arah Banjarnegara Ya dengan kita melewatinya Batas tadi ya Berarti saat ini kita sudah berada di Banjarnegara Tadi ada pos polisi di sebelah kanan Itu tadi merupakan akses masuk Untuk menuju ke bukit skuter teman-teman Video nya sudah pernah saya buatkan juga ya Hampir semua wisata yang di diing sudah pernah saya bikinkan Bisa di cek saja di video-video saya ya Dicari saja pasti ada di set itu nanti ketemu Dan kita masih lanjut lurus Teman-teman Nanti kita di itu ya Tugu diing Banjarnegara Ambil ke arah kiri saja Kita keliling ke situ Karena apabila kita lurus nanti kejauhan Sampai Banjarnegara Jangan jauh-jauh Yang penting kita keliling yang deket-deket saja Supaya teman-teman Tahu ya Wilayah-wilayah yang ada di dataran tinggi diing ini Nah ini di depan kita ada pertigaan Apabila lurus ke Banjarnegara Kita ambil arah kiri saja Ke arah Bukit Sikunir Atau Desa Sembungan Nah saran saya Apabila teman-teman mau ketelaga warna juga Teman-teman Lebih baik muter lewat sini Karena apabila teman-teman lewat yang di pertigaan Titik nol diing tadi Nanti ada retribusinya sendiri teman-teman Jadi menurut saya Lebih enak lewat sini Itu biasanya Tanpa retribusi ya Lumayan lah Kalau satu orang Berapa ya 10.000 atau berapa Yang pasti Uang segitu lumayan juga ya Sudah kita lanjut saja Di sisi kiri kita ini merupakan Ada candi sentiaki teman-teman Jadi Candi sentiaki itu Cuman satu ya Saya belum pernah Kalau sini malah Bikin videonya Belum pernah Tapi kalau masuk Sudah pernah Di depan kanan itu ada Kabin-kabin ya Harga sewannya Saya belum tahu Mungkin sekitar 700 ribuan Nah tidak jauh dari sini Di sisi kiri kita Merupakan akses juga Teman-teman Untuk menuju ke Bukit Arjuna Pintu yang kedua ya Ini terpantau Cukup rame Karena memang Beberapa wisata Yang ada di di Yang itu Memiliki Dua akses pintu ya Seperti Kawasikidang Itu juga dua Candi Arjuna Dua Kecuali Kalau kayak Itu ya Batu Pandang Terus Telaga Warna Itu cuma satu Karena Aksesnya Di sana Parkirnya Lebar Luas Jadi Satu pintu Sudah Memade Nah dari sini Kita bisa melihat Teras sering Perkebunan Warga Dan juga Rumah Rumah penduduk Yang ada Di Desa Sembungan Ya Sebagai tambahan Informasi Desa Sembungan Merupakan Desa Tertinggi Di Pulau Jawa Teman-teman Itu Di atas Ketinggian 2000 MDPL 2000 Berapa MDPL Itu Dengan Ketinggian Segitu Tentunya Tentunya Teman-teman Sudah Bisa Merasakan Ya Bahwasannya Di tempat Ini Suhunya Pasti Dingin Bahkan Di beberapa Hari Di beberapa Waktu Sampai Minus Sehingga Di beberapa Titik Yang Pasti Di candi Arjuna Sering Muncul Empun Upas Atau Empun Es Oke Kita lanjut Lurus Saja Dan Terlihat Jalanan Cukup Lengang Karena Memang Bukan Weekend Dan Hari Libur Nasional Ya Jadi Salah Satu Enaknya Kalau kita Main Di hari Weekday Itu Seperti Ini Jalannya Juga Sepi Cenderung Sepi Jadi Lebih Nyantai Tadi Ada Pertigaan Apabila Ke kanan Itu Bisa Kekawah Sikidang Melalui Pintu Utama Untuk Yang Pintu Kedua Itu Lewat Jalan Satunya Yang Ke Arah Desa Sembungan Nah Di depan Ada Pertigaan Lagi Teman Teman Nanti Apabila Ke kanan Itu Bisa Bukit Sikunir Atau Desa Sembungan Nah Itu Bukit Sikunir Batu Pandang Ratapan Angin Bisa Ke Pintu Kawah Sikidang Dua Juga Kita Ambil Lurus Saja Nah Di Sisi Sebelah Kanan Ini Merupakan Telaga Warna Untuk Parkirnya Ada Di Depan Sini Itu Baru Penataan Juga Kios Kios PKL Nah Tidak Jauh Dari Sini Di Depan Kita Merupakan Taman Sailendra Oke Masih Lanjut Terus Teman Teman Di Depan Sebelah Kanan Ada Tempat Wisata Juga Namanya Dieng Pak Nah Itu Dieng Pak Kita Lurus Saja Nah Ini Taman Sail Lidrenya Terlihat Tulisannya Ini Kita Ke Arah Titik Nol Dieng Teman Teman Jadi Jalan Yang Kita Lewati Muter Nah Disini Biasanya Ada Retribusi Teman Teman Apabila Teman Taman Dari Titik Nol Dieng Tadi Ambil Ke Arah Kiri Di Depan Situ Biasanya Ada Retribusi Untuk Berapa Nominalnya Saya Kurang Tahu Ya Karena Saya Biasa Kalau Dieng Lewatnya Yang Ke Arah Kanan Tadi Titik Nol Kalau Enggak Lewat Curug Sikarim Lewat Jalur Belakang Karena Lebih Cepat Ya Cuman Minusnya Yaitu Jalan Tanjakannya Yang Ekstrim Nah Tidak Jauh Dari Sini Kita Sampai Di Titik Nol Dieng Teman Kita Kembali Lagi Teman Itu Nanti Ada Bertigaan Ya Untuk Titik Nol Dieng Apabila Lurus Kita Bisa Lewat Jalan Yang Kita Lewati Tadi Apabila Kita Ke Kanan Kita Menuju Ke Arah Wonosobo Temanggung Semarang Dan Sebagainya Ya Disini Banyak Penginipan Juga Teman Untuk Range Harganya Sekitar 150 An Kalau Bisa Pesannya Lewat Aplikasi Atau Kalau Tidak Via WA Jangan Via Calo Tentunya Lebih Mahal Harganya Nanti Ada Selisih Harga Tentunya Kalau Kita Pakai Calo Yang Ada Disini Ada Masjid Yang Sedang Dalam Tahap Renovasi Juga Nah Ini Pertigaan Yang Saya Maksud Apabila Lurus Kembali Ke Jalan Yang Kita Lalui Tadi Kita Ambil Ke Arah Kanan Ke Arah Wonosobo Temanggung Semarang Dan Sekaligus Kami Akhir Videonya Sampai Disini Semoga Bermanfaat Jangan Jangan Lupa Like Comment Share Dan Subscribe Wassalamualaikum Warah Warah Wabarakatuh Wabarakatuh Boleh Sampai